Bacan bukan kucing, bonus, bonus, bonus Spasso bisa kembali mencetak gol pertama di pertandingan ini Seperti yang dia lakukan di pertandingan sebelumnya lawan Persela Lamongan Ya pertandingan sekarang sudah memberta di mana Garang di pramusim, Persija jadi tim spesialis imbang Dan menang tipis di BRI Liga 1 Musim ini Persija Jakarta belum bisa bersaing Bapan atas BRI Liga 1 Hingga pekan 12, tim Macan Kemayoran ada di urutan 8 dengan 18 poin Padahal di turnamen pramusim, Persija berhasil jadi juara Piala Menpora 2021 Entah mengapa permainan Riko Siman Juntak dan kawan-kawan Tidak terlalu garang di kompetisi resmi Dari 12 laga, Persija spesialis imbang dan menang tipis Mereka sudah 6 kali meraih hasil seri Itu merupakan yang terbanyak di Liga 1 bersama Persikabo Bahkan lawan tim yang sedang di papan bawah Persik Kediri dan Balito Putra Persija harus berbagi angka Sedangkan 4 kemenangan yang sudah diraih Tak pernah lebih dari selisih 1 gol Jadi Macan Kemayoran selalu menang tipis Termasuk lawan Persira Banda Aceh yang ada di dasar kelas men Mereka hanya menang selisih 1 gol Pastinya itu membuat fans mereka deg-degan setiap menyaksikan laga lewat layar kaca Padahal ini depan, Persija Jakarta masih punya trio Marco Simic Osvaldo Hai dan Riko Siman Juntak Bahkan Simic masuk dalam daftar top scorer dengan 8 gol Hanya terpaut 1 gol dari Irijes Pasojevic dan Yosef Esejari Yang memimpin daftar pemain tersubur Jadi tidak ada masalah dengan target man mereka Pelatih Persija Jakarta Angelo Alessio mengakui Jika di seri pertama dan kedua timnya belum maksimal Dia pun sudah melihat kemarahan fans Persija Jakarta di media sosial Bahkan dia bersama para staffnya sudah bertemu langsung dengan Jack Mania Sebelum seri ketiga dimulai Namun dia yakin di seri ketiga hasil lebih baik akan didapat Dia menjanjikan kemenangan melawan Persib waktu itu Dan hasilnya sesuai harapan Kemenangan 1-0 lewat gol Tunggal Simic terjadi di Stadion Manahan Solo Ini dianggap sebagai titik balik permainan Persija Ini kali pertama mereka meraih kemenangan di laga awal seri Saat seri pertama Macan Kemayoran meraih hasil imbang dalam 3 laga awal Sedangkan awal seri kedua mereka kalah dari Arema FC Sekarang Persija berhasil melewati ujian berat lawan Persib di awal seri ketiga Mereka berhasil memberikan kekalahan pertama musim ini untuk rival abadinya tersebut Secara mental tentu sekuat Persija lebih percaya diri menghadapi laga selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.